Selamat pagi, siang, malam kepada anda yang lagi nonton, kembali lagi di GeekyHub. Halo, hari ini kita bakalan ngebahas FunSnap Capture Pie. Jadi si FunSnap Capture Pie ini adalah gimbal stabilizer untuk smartphone, untuk merekam video, vlogging, foto-foto, lebih ke video kali ya, soalnya kan stabilizer. Mungkin kita bahas dari variannya dulu kali ya. Sebelumnya thank you kepada PT.AlphaTek udah kirimin FunSnap Capture Pie ini, yang terbaru ini, ke kita untuk kita cobain. Mumpung lagi promo, sampai dengan tanggal 11 Oktober, bisa kalian akses langsung di link bawah nanti kita kasih di Shopee. Ada dua varian, varian pertama itu yang basic itu cuma dapet ini, dan dapet tripod kecil, seperti ini bisa dibuka. Ini basic, ini seharga Rp 10.99. Untuk yang varian bundlenya, paket bisa dapet si ini. Ini adalah tripod extended selfie stick. Nah, gunanya apa? Yang pasti bisa buat jadi tripod. Tinggal ditekan. Jadi tripod, extendednya ya tinggal ditarik. Berapa panjangnya nanti kita kasih tau. Lalu kita bahas ke spesifikasi-spesifikasi basicnya lah ya. Jadi beratnya itu tanpa tripod, 320 gram. Untuk handle-nya terbuat dari aluminium, jadi cukup kokoh. Sedangkan di bawahnya ini terbuat dari plastik kali ini ya. Untuk maximum payload-nya, berat handphone yang bisa digunakan di sini itu antara 130 hingga 300 gram. Kapasitas baterai 4500 mAh. Sekali nge-charge dari empty ke full itu sekitar 3 jam. Untuk penggunaannya bisa hingga 12 jam. Kalau 12 jam sih, gue rasa sangat amat cukup ya. Feel-nya lebih premium sih kalau misalkan kita bandingin dengan harganya cuma Rp 10.99 dan Rp 12.99 tadi. Apalagi kalau dibandingin dengan brand-brand pesaing seperti DJI, Veyu. Nah, ini bisa dibilang lebih terjangkau harganya. Ini bisa dilipet. Ini versi kecilnya. Kita lanjut setup dan mungkin sekikit gue jelasin di sini ada tombol-tombolnya ada apa aja. Di sini ada joysticknya, udah pasti untuk gerakin kamera. Di sini ada tombol power. Kalau di-hold untuk nyalain. Kalau misalkan nge-tap itu untuk nge-charge. Nge-charge. Untuk ngeliat baterainya sisa ada berapa gitu ya. Kapasitas baterainya berapa. Terus ada tombol record pastinya. Lalu ada tombol zoom in, zoom out. Di belakang ada trigger. Untuk chargingnya juga di sini ada USB-C. Jadi udah dapet kabel charger. Kepalanya belum. Kita bakalan coba pasangin ya. Ini pasanginnya cukup simple. Tinggal taruh di sini aja. Jadi harus stabil antara kanan-kirinya. Kanan-kirinya. Jadi pastiin stabil kanan-kiri. Setelah itu kita nyalain. Kalau misalkan kalian nyalain tanpa handphone. Dia bakalan getar-getar. Soalnya dia memang expect harus ada sesuatu yang berat di sini. Yaitu handphone. Nyalain dengan tekan tombol ini. Kita hold aja. Dia langsung stabilisasi. Satu yang mungkin gue mau jelasin dulu. Si FunSnap ini kan ada aplikasinya di iOS atau di Android. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai fitur-fiturnya itu harus masuk ke aplikasi si FunSnap dulu. Terlebih dahulu. Tapi si FunSnap ini ada juga kelebihannya yaitu native camera support. Apa tuh native camera support? Jadi kalau handphone kalian itu Xiaomi, Huawei, atau Oppo. Itu dia bisa langsung kayak zoom in, zoom out-nya segala macam. Itu bisa langsung dipakai kamera si handphonenya si Oppo, Huawei, atau Xiaomi tadi. Tapi ya kalian harus koneksi dulu dengan via Bluetooth ke handphone kalian. Katanya kalau iPhone, kalau untuk sekedar record doang bisa. Oke, udah terpasang. Nih udah pasang nih. Ya kan? Nih tuh. Modenya awalannya itu bawaannya itu langsung di mode follow. Follow itu artinya dia bakalan ngelock rotasinya aja. Jadi dia bakalan gini. Kalau misalkan gue pencet ini dua kali itu untuk dia reset ke posisi semula. Terus kalau misalkan gue pencet tombol power sekali, dia bakalan ubah jadi dari landscape dia jadi portrait. Kalau misalkan portrait dia jadi landscape. Kalau misalkan tekan tombol power sekali. Gitu. Balik lagi. Gitu. Trigger yang di belakang ini, kalau misalkan gue tahan dia bakalan ngelock ke satu angle. Selanjutnya adalah, kalau misalkan gue double tap si tombol power, dia jadi first person view mode. Ini artinya semuanya ngikut. Jadi kurang lebih kayak kepala gue. Jadi kurang lebih dia ngikutin arah view dari mata kalian sendiri. Atau dari kepala kalian. Lalu kalau misalkan tombol power gue tekan tiga kali, itu menjadi inception mode. Nah, tapi harus kalian gerakin sendiri. Pakai joystick. Kanan. Kiri. Jadi kalau misalkan kalian nggak pencet tombol powernya tiga kali tadi, untuk inception mode, kalian nggak bisa gerakin joystick kayak gitu tadi. Oke, kalau misalkan kalian suka beraktivitas vlogging yang heboh, atau serba cepat gitu ya, itu tinggal tap dua kali triggernya, tapi yang di tap yang kedua kalian hold, itu kurang lebih sama kayak follow, tapi lebih cepat. Jadi blinking green light ya di tombol powernya. Lalu lanjut untuk aplikasi, bisa kalian dapetin di iOS ataupun di Android, itu dengan nama Capture 2. Oke, di aplikasi, ya kalian jadi bisa tahu, misalkan indikator baterainya, setelah itu di aplikasi bisa untuk menggunakan beberapa fitur, seperti timelapse, face atau object tracking, gesture, khusus untuk di Huawei dan iPhone, bisa untuk slow motion. Bisa juga kalian setting, untuk standar bawaannya itu kan, kalau misalkan udah nyala, langsung jadi mode-nya itu follow. Bisa kalian ganti ke semi follow. Jadinya dia akan nge-lock si tilt-nya kalian, dan roll-nya kalian. Jadi dia bakal ngikutin pen-nya, doang. Next, kita bakal ngasih kalian beberapa footage, yang kita udah tangkep, menggunakan si FunSnap Capture Pi ini. selamat menikmati. sub indo by broth3rmax Oke tadi itu udah kalian lihat semuanya mungkin kalau verdict dari pendapat dari kita dari GeekyHub prosnya itu adalah harga yang cukup affordable dengan harga Rp1.099 untuk yang basic dan Rp1.299 untuk yang bundle itu menurut kita udah sangat affordable banget kalau dibandingin dengan stabilizer-stabilizer lainnya yang ada di pasaran lalu untuk dari segi performance dari stabilizingnya sendiri itu bagus lah ya buat kalau memang kalian untuk casual-casual videografi gitu kayak travel vlogger gitu-gitu sih menurut kita udah sangat oke cukup banget stabilizingnya aplikasi dari si funsnap juga cukup informatif dan cukup berguna lah kalau menurut kita dari fitur-fitur yang bisa kita dapetin dari si aplikasinya tersebut yang terakhir prosnya itu menurut kita adalah baterai kapasitas baterai yang cukup besar bisa dipakai hingga 12 jam itu menurut kita sangat oke banget apanya kalau misalnya kalian travel vlogging gitu kan lalu yang terakhir adalah dari si funsnapnya sendiri juga membanggakan ini adalah jadi kalau kalian pakai kamera yang ultra wide biasanya kalau misalnya pakai stabilizer lain itu bakalan ada kayak kehalang di bagian armnya sedangkan kalau misalkan dengan si funsnap ini nggak ada ketutupan oleh si armnya stabilizer coachnya ya buat kalian yang mau pakai videonya stabilizer ini buat kegiatan video yang mungkin banyak pergerakan untuk olahraga atau untuk apapun itu yang menggunakan banyak pergerakan ya kalau misalnya ekstrim gitu-gitu tuh dia kayak semacam nggak bisa keep up dengan pergerakan yang kita lakuin gitu lalu yang kedua kualitas dari tombol-tombolnya disini ya itu kesannya kayak berasa kayak nggak smooth kayak contohnya joysticknya kalau misalkan kita gerakin itu berasa deh nggak terlalu pakem tapi overall dengan harga segini menurut kita ini sangat amat worth untuk dibeli apaya kalau kalian baru mau nyoba vlogging dengan stabilizer seperti ini ini salah satu yang kita rekomen lah untuk link pembelian bisa kalian dapetin di bawah like comment dan subscribe jika berkenan sampai jumpa di video geeky hub selanjutnya selamat menikmati